3,2,1 Ini diambil dari Lukas Lukas 18 Ayat 9 Sampai 14 Sudah dapat, Pak Beru? Demikianlah Firman Tuhan Perumpamaan tentang orang Farisi Dengan pengumut cukai Dan kepada beberapa orang Yang menganggap dirinya benar Dan memandang rendah semua orang lain Yesus mengatakan perumpamaan ini Ada dua orang Dan pergi ke baik alamku berdoa Yang seorang adalah Farisi Dan yang lain pengumut cukai Orang Farisi itu berdiri Dan berdoa dalam hatinya begini Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu Karena aku tidak sama seperti orang lain Bukan perampok Bukan orang lain Bukan penjina Dan bukan juga seperti pengumut cukai ini Aku berpuasa dua kali seminggu Aku memberikan sepuluh-sepuluh Dari segala penghasilanku Tetapi pengumut cukai itu berdiri jauh-jauh Bahkan ia tidak berani meneladah ke langit Melainkan ia memukul diri dan berkata Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini Aku berkata kepadamu Orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang Yang dibenarkan alam Dan orang lain itu tidak Sebab barang siapa menedihkan diri Ia akan rendahkan Dan barang siapa merendahkan diri Ia akan ditindihkan Sombong Sombong atau kesombongan Malu basa-basa Sombong Gicang Niroha Dan naikah pakunguan marga Jadi Sombong Malu dokter Gicang Niroha Malu dihidap Pribadi Lepas pribadi Kesombongan itu Jadi seperti Aliran sungai Dan kesombongan itu adalah Senjata Yang ini cepat tangkap Kalau ingin menguasai manusia Kesombongan itu Ada beberapa jenis Kesombongan Karena Jabatan Jabatan ini Kita ambil Misalnya Di luar Rumah Saya Adalah seorang bapak Bapak itu Bapak bapak Bapak-bapak Seorang bapak kan Bapak Ibu-ibu seorang ibu Ada terkadang kita Mengatakan Sombongan awat Tau kan Tengar Gombu Bapak Ahni Perjabuan Setelahnya Ada kesombongan Seorang bapak Atau seorang ibu Yang menyatakan Predikatnya Jabatan Sebuah Ayah Dan ibu itu Bisa Menjatuhkan Bisa Melemahkan Dan cara Iblis Menangkap Ibu Yang kedua Jabatan Di luar rumah Bapak ibu Kalau Saya dulu Ada Masuk Asosiasi Bapak ibu Mungkin Ada Ibu-ibu Masuk organisasi Bibi Apa namanya Kalau bapak-bapak kan Bibi Kalau ibu-ibu Organisasi Kewanitan Kalau Bagi PNS PNS kan ada Organisasinya PKK Tekanan Jabatan itu Lupa kita Kita bawa Ke rumah Kan gitu kan Itu jabatan Seperti Selalu Melekat Kepada kita Sehingga Kita Lupa Melepaskan Dimana Tempatnya Itu bisa Menimbulkan Kesombongan Tapi Di Firman Palesi yang hari ini Tentang Orang Parisi Dan Orang Pemucuk Itu Kalau di Zaman Dahulu Diterangkan Disini Orang Parisi Ini Melo Di HKBB Sama Pendeta Sibu Sibu Melo Hal Di Katolik Sama Pastor Sama Sibu Sama Proviakon Ada Jabatan Itu Menjadi Semua Kesombongan Istilah Benar Nga Lu Jai Bana Udah Ada Jabatan Nga Molo Be Terkumu Bunguan Oli Bana Terlambat Oli Bana Mendukun Adok Katana Kenal Duk Alam Duk So Kita Masih Setari Molo Dikung Ustaz Kedua Alam Kendahara Alam Sekretaris Kalau Dia Belum Mengimani Bahwa Jawatannya Itu Adalah Rentanan Tuhan Terhadap Dia Dan Dia Terlarut Dalam Jabatan Itu Dia Bisa Menjadi Sombong Bapak Bapak Ibu Terkasih Dalam Nama Yesus Siang Hari Ini Kita Ingin Ditingatkan Kepada Kita Bahwa Janganlah Kita Sombong Janganlah Kita Congkak Seperti Pada Injil Lukas Ini Budho Dibaykuk Kamu Roma Sada Na'alim Molo Di Jaman Dahulu Orang Parisi Molo Dihika Aka Sipua Aka Pastor Aka Pendeta Dohut Roma Sada Muse Bumut Jukai Ini Langsung Bertolak Belakang Ada Orang Terpandang Ada Orang Yang Dibenci Orang Ada Dari Kita Yang Lantas Kita Bilangkan Lantas Kalau Kita Jalan Selalu Kita Mau Mencelah Dia Selalu Membenci Kan Karena Kita Seakan-akan Mau Ditangkap Contohnya Juga Kita Bermasalah Di Kepolisian Di Pengadilan Ataupun Di Sesuatu Yang Tidak Bisa Kita Munculkan Kebenaran Selalu Akan Diolah Kita Selalu Membencinya Sama Dengan Pemunggu Jukai Dulu Pemunggu Jukai Ini Sangat Dibenci Pada Jaman Yesus Karena Dia Disuruh Memuncukai Selalu Membuat Aturan Yang Melibihi Dari Yang Harus Di Pemunggu Dia Memperkaya Diri Bapak Ibu Terkasi Supaya Kita Dapat Mengerti Apa Maksud Firman Pada Siang Hari Ini Kalau Kita Berdoa Kalau Kita Berdoa Kita Datang Misalnya Di gereja Roma Kita Di gereja Makan Yang Memah Hidrat Semua Nabi Dut Semua Orang Pagisyon Bantu Tuhan Makan 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 Tuhan Kan Itu Kan Makan Di gereja Makan 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 hai 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 Ah molody stfp-adopan dengan Hai Alek bulimah hodohan kan itu kan kugok gori tanya aku kubilang semua dua aku kau tidak mencabat Hai yang pertama aku itu menyombongkan diri bahwa apa yang kulakukan itu selalu ingin dikatakan balaslah Tuhan, kan gitu kan ngabur jual sudah apa sehingga Tuhan itu tidak suka hakkan hal itu yang kedua tentang pemungut cukai kalau pemungut cukai ini berbeda tentang orang paris dengan pemungut cukai ini ada dia merasa sudah merasa tidak layak dihadapan Tuhan ya Tuhan kan ini memang yang sangat alami latar belakang alami Tuhan bapak ibu saya ini mau menyatakan menyatakan bahwa person pribadi kita itu ada di dua pribadi ini loh ada di ibu pribadi kalau saya mungkin dia orang parisinya kan gitu loh kalau pemungut-pemungut aku orang-orang yang diaktif di gereja dia orang parisinya gitu loh wajar dia mengastankan apalagi yang harus ku perbuat Tuhan supaya berkatmu berlipah kepada kan gitu saya mewakili orang parisi ini juga menilai kan memang betul adanya itu betul adanya kalau sejabatannya sudah si tua ada sudah si pejab kita kalau si tua kalau mengaktif di gereja kalau menarik itu akan si tua benang itu si tua kan ada terlontar kan kebiasaan yang manusia kita saya juga manusia kita bisa aja berkatakan begitu tapi di firman ini berkatakan janganlah kita menilai sesuatu dengan perbuatan kita untuk misalnya memuji mengenakan kali kalau di firman ini dikatakan kumpulan parisinya karena dalam perpumulan itu pun tidak seindah dengan yang dibayarkan mulai dari kaum bapak ibu mulai profil utama itu profil kan mulai dia profil kan mantap loh kan alilugai kan kehidupan itu kan kita yang tahu kan gitu loh sehingga di pada saat bacaan ini gitu ya Tuhan gak bilang kan akhirnya kita harus menyadari bahwa kesombongan itu jalan ilis cepat menghancurkan apa yang Tuhan ingin beri berkat kepada kita jadi bapak ibu kalau kita aktif di suatu tempat khususnya sosial apa solusinya misalnya di gereja di STM ataupun di apa di seksi sosial saya mengimaninya saya mengatakan semuanya di penjel mama ah karejo mau pak dia pak utak kau wah aw karejo mantap loh di PT dok kemat utak mulai PT kan mulai PT kan perusahaan terbatas di PT ini di PT ini di PT mana ini namanya di PT mana pak dia karejo oh aw karejo di proyek thank you kalau kamu proyek thank you proyek terima kasih jadi semua ini mau ngurusokkan atau ngurusnya spectoker kalau saya ada untuk dapat na sampai diurus na sosial kalau kamu di di gereja kalau tidak bilang saya itu kerja di PT proyek thank you kalau kita habis waktu habis waktu gitu kan habis waktu pakai duit yang ngurus-ngurus apa ini pakai duit tapi kalau kita berharap apa yang kulakukan itu aku menabung di surga gitu jadi kita ikhlas dan tulus melakukannya dan dengan demikian omak ibu pengurusnya walau kamu melakukannya itu katakanlah bahwa seperti yang saya bilang ah kari juga mumpak ya di PT di proyek thank you itu sih bapak ibu kan bapak ibu yang terserah nama yesus karena kalau kami di katolik si itu tidak bergaji mula di hamilah mula al-sonari proyakon mula hamil tahun 106 mula proyakon pilih kita tulik orang yang meninggal itu bukan pastor lagi yang mengurusnya kami lah itu kan jadi kalau kami mulai duduk peti sampai tiduran kami lah yang melakukannya tetap pastor beto kalau mau lakukan cari di gereja di kota itu misalnya 200.500 ribu yang maaf yang hamati ya tapi mungkin kita terus kan di mula roh maibah eh dapat yang nasokan dapat yang nasokan ini dong jadi bukan berkat yang kita cerima jadi lele aduk semakannya tapi sumut-sumut sama kita tapi kalau kita pergi melakukan ya aku berjadi peker aku berharap keluan besar itu yang pertama sehingga kita melakukannya untuk memuliakan nama Tuhan itu jangan kita mengharap sesuatu yang seperti upah sesuatu kita kerja harian kita kerja harian dapat mungkin 150 200 kan tapi kita tidak mengharapkan itu tapi kita berkatakan aku menabuk di surga Bapak Ibu terkasih dalam nama Yesus walaupun kita berdoa saya masih disatu bersih ya Bapak Ibu di orang parisi ini di orang parisi ini karena saya mengenak pada diri saya sehingga itu saya bisa lakukan di siang hari kalau kita melihat di orang pemungu cukai seperti Yohanes membaptis para tentara membaptis segala macam orang guru kalau kami sudah dibaptis apa yang kami akan lakukan sesuai dengan tidak Tuhan kata Bapak kepada seorang terwira cukupkan gajimu yang itu untuk kehidupan sehingga kita tidak menjadi galangnya Iblis untuk mencelakai kita Bapak Ibu Tuhan kasih kita tidak tahu dia di rumah kita ini pekerjaan kita itu kalau saya berhadapan sama di 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 orang pengadilan ada matang reman kan gitu ada orang yang bagian cukai ada orang polisi kalau saya berimankan ini kan sudah dilawan ini kan cukupkan jajimu dengan apa yang kau dapat dari sama dengan pengucuk ini bagaimana Bapak Ibu bisa membayarkan seorang pengucuk ini datang ke rumah Tuhan apakah dia melakukan doa itu pada saat itu sadarkah dia kan itu ya dia Tuhan menempuk dada dia melihat ke atas tidak sanggup lain karena dia sudah merasa berdosa hal inilah yang harus kita jelaskan dalam siang hari ini bahwa apapun pekerjaan kita apapun pekerjaan kita Bapak Ibu kita harus memastikan berhadapan kepada Tuhan itu kita adalah orang yang raku orang raku 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 apapun pekerjaan kita apapun pekerjaan kita kita menghadap Tuhan itu adalah orang yang raku raku kan mulai hancur berga hancur berarti kita apapun pekerjaan kita apapun kesehatan kita menghadap Tuhan kita ada orang raku yang kedua di keadaan bagaimanapun kita menghadap Tuhan itu kita harus berasumsikan hari ini aku hidup besok enggak tahu tapi Bapak ibu siapa siapa yang bisa tahu besok atau lusa adalah hari selesai kehidupan ada yang tahu itu lah rahsia Tuhan jadi kita selalu melakukan kehidupan gitu terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan hari ini aku masih hidup sehingga kehidupan pekerjaan yang kita lakukan itu kita takut melakukan sesuatu yang lebih membunuh atau menghancurkan kehidupan orang karena kita berantaman bahwa hidupku belum tentu seindah hidup akan besok dan kita tidak akan seperti seorang bahasa sederhananya persediaan kita yang keberapa itu kan dia mau mimpun sampai 10 generasi kan gitu cukupkanlah kehidupan kita apa yang ada pada diri kita karena berkat itu kalau kita sudah mengucap syukur mensyukuri apa yang ada pada diri kita berkat Tuhan itu pasti akan datang berlimpah kan satu yang menjadi bergumulan hidup kita bukan kita yang menerimanya terkadang berkat Tuhan itu Bapak Ibu diakinkan generasi anak-anaknya cucunya bisa melimpi dengan saat kita ini itu Bapak Ibu kalau kita berbuat baik kita menanamkan bahwa untuk anak kita cucu kita sehingga aku agaknya begini aku percaya Yesus itu tidak memberi rezeki kepada aku tapi kepada anakku kepada cucuku kan gitu kalau bahasa baca nantang mau tumis yang boleh anak kan tidak jauh jatuh buah dari batang itu harus kita ingat dalam kehidupan kita sehari-hari apapun kita lakukan dalam pekerjaan kita adalah orang yang raku yang hidup kita besok dan rusak tidak tahu apa kehidupan kita yang ketiga bersyukur 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 inilah kunci yang utama dalam kehidupan kita kalau kita tidak pandai bersyukur tetapi kita kalau beda dari parmijabutka botar nantu parmijabutmi halakan beda pun putihnya saja kita kalau tidak bersyukur kita tidak tahu sama ta'an bersyukur kita itu sudah diberikan Tuhan pada pasangan kita kalau kita tidak bersyukur itu menjadi jalan itu kedua bersyukur kita dalam kehidupan apa yang ada di sediakan makan minum kita kita tidak membandingkan dalam kehidupan orang lain kata kita sudah kecil kapan aku Tuhan ke orang kaya kapan aku bisa menikmati aku pergi ke tempat restoran yang mewah kalau kita tidak mau mengucap syukur akhirnya kita menggila melakukan sosial pun kita ada bapak ibu pertama itu dia kita harus bersyukur terima itu sederhana saya belum punya mobil punya pikap kan gitu loh kalau pikap pikap kan dulu di joloi kan bapak ibu udah pikap yang baknya di belakang cuma tiga di depan kan sudah ampat kan gitu loh karena sudah ampat sesak lagi kan kita lihatlah mobil memang lewat kan gitu si tasnya itu umur 22 tahun kan gitu kan pak padahal sekali pak sepit kali ginda kan kenapa bapak punya muka kayak gitu nah kan gitu kalau kita gak mensyukur lihat itu gak aku ekomodif kan kalau kita gak mensyukur kita mudah terjerat oleh itu bapak ibu bapak ibu banyak lagi contoh-contoh yang ingin kita katakan bahwa kita harus mensyukur kehidupan kita sehingga doa kita rencana Tuhan kepada kita tidak terhalang oleh karena kita tidak bersyukur dan kesombongan yang ada pada diri kita itu harus kita lepas kita hancurkan dalam kehidupan kita seharian karena kesombongan itu adalah penyakit yang paling berbahaya dalam Tuhan karena dia selalu memperbamaakan orang parisi itu yang pinggir jalan berdoa dia dalam jenis 1 dia berjalan menunjukkan bahwa dia bapak ibu kita sudah menyatakan kesombongan kesombongan yang ada pada diri kita kita lepaskan ya bapak ibu lepaskan lah dia sehingga kalau aku berkata begitu berdua firman yang aku sampaikan ya jangan nanti aku bukan sombong berdua jadi aku menyatakan firman sehingga kalau kesombonganku misalnya yang mengatakan itu tidak kita bersabit dalam kehidupan kita sehari ini janganlah ada perpecahan di SDM Tuhan Maruji sektor Tanjung Sari dan Tanjung Selamat kita percaya hari ini kita diberkati bahwa kita melepaskan kesombongan kita kita merendahkan diri kita kita raku akan kehidupan kita dan terakhir kita harus bersyukur bahwa Tuhan Yesus alam Bapak disukur dan roh kurus itu selalu menjaga kita selalu memberi yang berkat yang terbaik bagi kita kita harus iman iman dan semua berkat itu akan terlipat bagi kita amin terima kasih